Halo teman-teman pejuang NIP, kembali lagi bersama saya, Prisilia Indah Kesuma. Gak kerasa ya sebentar lagi seleksi penerimaan CPNS tahun 2023 segera dibuka. Seperti yang teman-teman ketahui, seleksi CPNS 2023 itu terdiri dari 3 tahapan. Ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar, dan ada seleksi kompetensi bidang. Nah, itu secara berurutan dan saling terkait. Kalau teman-teman lulus pada saat tes administrasi, teman-teman akan lanjut ke tahap SKD. Dan pada saat kalian lulus di SKD dengan nilai yang tinggi, kalian akan lanjut ke SKD atau seleksi kompetensi bidang. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau sharing ke teman-teman pengalaman pribadi aku, agar teman-teman semua lulus seleksi administrasi. Nah, hal-hal apa saja yang penting dalam seleksi administrasi? Ayo kita bahas. Sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasikan tempat belajar online untuk mempersiapkan bimbel CPNS 2023. Nah, Ayo CPNS merupakan platform belajar yang sangat fleksibel, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Di sana banyak banget materi, mulai dari materi TU, TKP, TWK lengkap, dan terdiri dari ribuan soal. Ada juga tryout-nya berbasis CAT. Jadi, kalian akan disuguhkan fitur-fitur yang sangat menarik yang akan membuat belajar kalian jadi lebih menyenangkan. Oke, hal pertama yang perlu kalian perhatikan, harus teliti pada saat menyisi data. Saat melakukan pendaftaran, hal yang paling penting adalah kamu harus teliti dan tenang. Jangan sampai terburu-buru sehingga kamu menyebabkan kesalahan-kesalahan yang tidak kamu sadari. Nah, contohnya pada saat menyisi data seperti nama, nomor ijazah, nomor KTP, dan lain sebagainya. Hal yang kedua adalah teliti pada saat mengunggah dokumen. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah pada saat unggah dokumen. Pada saat mengunggah KTP, malah mengunggah pas foto. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Dan pastikan scan hasilnya itu bagus dan tidak buram. Dan kalian harus memastikan kembali, jangan sampai ada data yang belum terunggah. Hal yang ketiga, perhatikan formasi yang dipilih. Hal yang tidak kalah penting adalah perhatikan formasi yang kamu lamar. Nah, pastikan kualifikasi pendidikan yang diminta sesuai dengan kualifikasi pendidikan kamu. Jangan sampai nanti kamu salah memilih formasi. Karena itu akan auto tidak lulus administrasi. Contoh, misalnya kamu kualifikasi pendidikannya S1 kebidanan. Pastikan kualifikasi yang dibutuhkan juga S1 kebidanan. Keempat, perhatikan surat lamaran yang diminta. Beberapa instansi memiliki format surat lamaran yang berbeda. Pastikan surat lamaran yang kamu buat sesuai dengan format surat lamaran yang ditetapkan oleh instansi yang kamu lamar. Hal ini biasanya tidak diberikan informasi detail pada laman SSCASN. Sehingga kamu harus aktif mencari informasi terkait dari laman resmi instansi yang kamu lamar. Poin yang kelima, perhatikan batas usia. Usia menjadi salah satu syarat dalam mendaftar CPNS. Usia palmar tidak boleh melebihi batas per tanggal yang telah ditetapkan. Pastikan usia kamu tidak melebihi batas ya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung mau belajar di mana, ayo segera bergabung bersama Ayo CPNS. Karena di sana banyak banget materi, mulai dari TU, TWK, dan TKP. Dan disediakan ribuan soal, dan ada tryout-nya juga berbasis CAT. Kalian juga akan disuguhkan fitur-fitur yang sangat menarik yang akan membuat belajar kamu jadi lebih menyenangkan. Seperti ada manajemen waktu dan ada sistem perenkingan. Kamu juga dapat memilih sistem belajar yang cocok untuk kamu. Karena kita menyediakan dua paket. Ada paket belajar mandiri dan ada paket belajar bimbel. Bagi teman-teman yang suka belajar dengan menonton video, kita juga menyediakan ada video pembelajaran di sana. Buat kamu yang tertarik untuk bergabung bersama Ayo CPNS, langsung saja ke laman AyoCPNS.com. Dan jangan lupa masukkan kode referral Ayo Lulus untuk mendapatkan potongan harga. Sebagai tambahan, sebelum teman-teman mengklik tombol akhiri pendaftaran, kalian cek lagi detailnya satu persatu, jangan sampai ada yang salah. Kesalahan pengisian data dan unggah dokumen masih dapat diperbaiki sebelum teman-teman mengklik akhiri pendaftaran. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kamu perhatikan pada saat melakukan pendaftaran seleksi CPNS mendatang. Dan jangan lupa di-like kalau kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui informasi selanjutnya. Salam sukses CPNS 2023! Bye-bye!